Intro Shalom Jemaah Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari minggu Dengan judul Nebukad Nesal Mari kita baca Daniel 4 ayat 37 Jadi sekarang aku Nebukad Nesal Memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga Yang segala perbuatannya adalah benar Dan jalan-jalannya adalah adil Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak Alkitab mengatakan bahwa kematian Yesus adalah untuk semua orang Bukan hanya untuk sebagian Karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Sebuah contoh yang menyolok dalam Alkitab Tentang bagaimana Allah menjangkau orang-orang tak percaya yang berkuasa Adalah kisah Raja Nebukad Nesal Penghakiman Allah dilaksanakan atas dirinya Dengan cara yang mirip dengan beberapa Raja Israel Kisah Alkitabiah tentang Nebukad Nesal Yang sadar dan mengakui Tuhan pencipta Menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap orang kaya dan berkuasa Serta orang lemah dan membutuhkan Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertama, Tuhan menggunakan orang-orang percaya yang berkomitmen Seperti Daniel sebagai jembatan Untuk menjangkau orang-orang tidak percaya yang kuat Kedua, Tuhan bisa campur tangan langsung dalam proses kesaksian Untuk menjangkau orang-orang kafir yang berkuasa Nebukad Nesal direndahkan oleh Tuhan Karena kesombongan dan kecongkakannya Meskipun ini adalah kisah yang sangat dramatis Masih banyak cara yang lain yang bisa digunakan Untuk merendahkan orang kaya, berkuasa, dan angku Oleh karena Tuhan peduli terhadap orang berkuasa dan kaya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati